Wafernya 2, Pilus 2, eh 4, terus Popmi 1, terus Kopi 2, White Coffee. 15 ribu, murah ya kak ya? Iya. Harga normal mas bro, ya Allah. Pak Bupati Sunarianta, eh Sunarianto. Sunarianta sih tulisannya. Tolong pak dibangun itu yang desa Kedemanglu itu jalannya. Demi keselamatan dan kenyamanan warga. Yoi mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pulang mas bro. Turun dari Embum Batara Sriten. Video turunnya biasanya lebih seru daripada naiknya. Karena kalau turun itu kita bisa melihat pemandangan yang lebih jauh. Makanya turunnya juga saya rekod. Ya karena ini kan channelnya Motovlog ya. Jadi yang difokuskan itu ya perjalanannya. Gunakan gigi rendah. Ya turunnya santai saja mas bro. Kalau ngebut juga. Eman-eman view-nya dan juga pasti berbahaya. Kalau turun seperti ini hanya main gigi dan rem saja. Yoi. Ya tadi ngopi juga mas bro di atas ada warungnya. Jadi buat yang pengen ke Embum Batara Sriten. Di atas sudah ada yang jual kopi, mie instan, makanan ringan. Tapi tadi enggak ada gorengannya. Soalnya ibunya yang jualan tadi bilang baru datang. Mungkin kalau enggak baru datang ada gorengannya mungkin. Tempatnya asik mas bro. Sejuk udaranya ditambah. Sekarang ini cuacanya mendung. Tanaman padi di kiri dan kanan. Ya naluri seorang konten kreator ya mas bro. Perjalanan turun seperti ini kalau dilewatkan begitu saja ya. Sayang. Harus direkod jadikan konten. Buhana saya nonton. Buhana saya surusan buri mas bro. Pokoknya direkod terus upload youtube wes. Dikasih judul yang agak menarik gitu. Ade. Ya saya menyapa-nyapa agar kesannya itu ramah gitu. Mandek muto vlog itu orangnya ramah. Nah ini sudah turun. Ya dari tadi turun sih. Cuma ini lebih turun. Awas lunyu. Jalan basah dan ada sedikit timbunan. Menakutkan ini memang rek. Ada tanahnya dikit-dikit lah. Menggok pisan. Berbahaya. Kopeng rasanya buntu mas bro. Berada di ketinggian seperti ini. Saman pernah enggak merasakan seperti itu ya. Berada di tempat yang tinggi terus udaranya dingin. Kopeng terasa budek buntu. Dan saya biasanya mengobatinya atau mengatasinya dengan cara seakan-akan mau anggap gitu loh. Mau menguap. Nah gitu loh otot yang di dalam telinga itu digerakkan. Bolong lagi. Menggerakkan otot-otot di dalam telinga berbunyi keretak gitu rasanya. Itu terasa bolong lagi telinga. Cara untuk menghilangkan budek di ketinggian. Ya waktu dulu pernah ke Bromo. Dulu ya seperti itu. Kopeng terasa buntu. Biar mas bro nama-namaanku nama Bromo tau. Lima kali. Wow 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 wow. Asik rik. Tapi yang nge-rem tangan ini kena ganti. Nah hancet tang. Tapi enak sih remnya enggak terlalu ngoyo. Santai saja. Yang nge-rem gigi persneleng. Yang nge-rem mesinnya. Bu. Nge-rem langkung bu. Ya kandang nih kok. Munggah dan Mulden itu sensacinya beda mas bro. Lihat saja itu. View-nya. Yoi banget. Di belakang saya ini. Rosy sedang bikin. Story. Bahwa handphone. Ngerekod juga. Tapi ngerekod pendek-pendek untuk story. Piro kak jajan emang kak. Hah? Jajan emang piro. Lima belas. Kur lima alas kak. Ya Allah. Harganya normal loh. Iya mas bro. Tadi diatas kan jajan white coffee dua. Terus makanan ringan buffer. Saya dua. Rosy emang piro. Piro. Piro ini lima ribu. Terus. Pop Mee ini enam ribu. Ini jajan emang piro. Kaling. Tiga ribu. Sing. Pilusnya mampir orang itu lu. Apat. Apat lu. Wafer. Empat ribu deh. Empat ribu. Wafernya dua. Pilus dua. Empat. Terus Pop Mee satu. Terus kopi dua. White coffee. Lima belas ribu. Murah ya kak ya. Iya loh. Harganya normal mas bro. Iya loh. Jadi buat yang datang ke Embung Batara Seriten. Wajib mas bro. Wajib. Hukumnya jajan ya. Jajan. Biar laris itu ibunya yang jualan di atas itu. Wajib hukumnya jajan ya. Tapi sayang tadi saya gak ngerekot waktu jajannya sih. Harusnya direkot juga jajannya sebagai bukti. Kalau sayang jajan gak hanya. Gak hanya nongkrong saja. Ya seperti halnya di tempat wisata lain. Ya sebisa mungkin. Jangan bawa makanan minuman dari rumah. Larisilah pedagang yang ada di tempat wisata tersebut. Ya agar ekonomi berputar mas bro. Kalau ada yang bilang. Wah tempat wisata mahal. Ya wajar. Ya sepura nih mas bro. Saya bukan nih sok-sokin. Datang ke tempat wisata kan sekali-sekali saja. Jadi ya dilarisi saja dagangan yang di tempat wisata itu. Atau kalau ragu-ragu misalnya takut mahal ya tanya dulu gak masalah. Misalnya bakso atau soto atau tongseng. Tanya dulu berapa bu seporsi. Berapa pak seporsi gitu. Kalau begitu kan asik mas bro. Ekonominya bisa berputar. Begitu. Dan. Yang diimbung Pak Taras Ritan tadi ini. Harganya normal. Tidak mahal. White coffee 2500 secangkir. Satu cangkir. Jadi white coffee dua lagi lima ngewu. Total sama pop es. Eh pop es. Pop mie sama snack-snacknya. 15 ribu berdua ya Allah. Yoi turunnya asik banget. Tapi ini kalau malam sepertinya berbahaya ya. Maksudnya gelap gitu loh. Ya mirip-mirip. Jalan masuk dan keluarnya. Desa ke Denguanglu. Lewat hutan. Terus jalannya gelap cor blok. Ya masih mendingan ini. Jalannya cor full. Kalau ke Denguanglu itu cor blok. Kasian ya. Seharusnya dibangun itu Pak. Pak Bupati. Pak Bupati Sunarianta. Eh Sunarianto. Sunarianta sih tulisannya. Tolong Pak dibangun itu yang. Desa ke Denguanglu itu jalannya. Biar enggak. Berbahaya gitu loh warganya Pak. Keluar masuk desa di tengah malam. Selain dibangun jalannya. Juga dibangun penerangannya. Demi keselamatan dan kenyamanan warga. Yoi. Ketemu caran asfal. Ini sudah landai-landai saja. Adik. Ngaji deh. Jamnya. Anak-anak ngaji. Yoi. Woh. Asik Pak. Sawahnya. Sawahnya menghijau dan menguning. Padinya. Oke mas bro. Sampai disini ya videonya. Ya pesan saya itu saja. Yang ke Bacara Seliten. Jangan bawa makanan dari luar. Jajan di dalam saja. Karena harganya normal. Biar ibu-ibunya bisa beranjai lagi buat besok. Terima kasih sudah menonton video ini. Selalu hati-hati di jalan. Jaga kesehatan. Semoga hari menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam Satu Asfal. Terima kasih sudah menonton video ini.